Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru yang dirilis di akhir tahun 2023 berjudul Bad Blood. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran berjudul iblis yang sudah pensiun selama 20 tahun. Namun tanpa disangka semua kebrutalannya harus kembali terulang gara-gara kelompok mafia internasional. Oke tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Lam. Saat itu Lam baru pulang ke rumahnya namun ia dibuat kaget karena semua keluarganya sudah tewas dihabisi oleh kelompok mafia. Mengetahui hal itu, Lam bergegas mengambil pedang karena detik ini juga Lam akan menyambangi markas kelompok mafia tersebut. Setiwanya di sana, Lam langsung menghabisi semua anggota mafia tanpa ampun dan tanpa rasa kasihan. Setelah menghabisi anggota mafia, Kinilam berhadapan dengan para petinggi mafia termasuk bos dari kelompok mafia tersebut. Sampai di suatu kesempatan, Lam akhirnya berhasil meratakan mereka semua tanpa menyisakan satu orang pun. Adegan berpindah ke 20 tahun kemudian. Sekarang, Lam hidup sebagai orang biasa dan ia pun hanya bekerja serabutan di dekat pasar. Singkatnya, setelah selesai bekerja, Lam pun pulang ke rumahnya yang berada di sebuah perkampungan komo. Diketahui, Lam sudah menikah lagi dengan seorang janda dan mempunyai satu anak tiri bernama Susan. Walaupun Susan ini hanya anak tiri, tapi Lam sangat menyayangi Susan seperti anak kandungnya sendiri. Hari itu, Susan mengatakan kepada ibunya kalau ia ditawari pekerjaan oleh seorang pria bernama Marco untuk bekerja di pusat kota. Mendengar hal tersebut, si ibu bertanya apakah Susan sudah kenal lama dengan Marco dan pekerjaan apa yang ditawarkan oleh Marco. Susan menjawab kalau ia baru kenal dengan Marco minggu kemarin, namun yang jelas Marco adalah orang bayi. Si ibu yang takut kalau Susan akan kenapa-napa, ia pun melarang Susan untuk pergi ke pusat kota, apalagi Susan baru kenal dengan Marco satu minggu yang lalu. Namun, Susan yang sudah bosan hidup miskin dan tinggal di perkampungan kumu, ia pun memaksa bahkan mencelah kedua orang tuanya. Lam yang mendengarnya mencoba menenangkan Susan karena maksud ibunya melarang Susan hanya sebatas khawatir dengan keselamatan Susan. Namun lagi-lagi, Susan malah membentak mereka dengan mengatakan kalau ia tetap akan pergi walaupun tanpa diberi izin. Pada akhirnya, Lam pun terpaksa mengiyahkan permintaan Susan asalkan Susan selalu mengabari ibunya. Beberapa jam kemudian, Susan diam-diam menemui Marco ini orangnya. Ketika mereka berdua pergi, seorang penjahit sempat melihat mereka berdua. Malam harinya, setelah Maghrib, Lam dan si ibu tampak khawatir karena Susan tak kunjung memberi mereka kabar. Hingga tak lama, Susan akhirnya menghubungi si ibu untuk mengabari kalau Susan sudah sampai dan ia baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, si ibu dan Lam akhirnya merasa sedikit tenang. Lalu si ibu menyuruh Susan untuk cepat pulang apabila wawancara kerja sudah selesai. Kemudian adegan berpindah ke Susan yang bertanya kepada seorang wanita kapan dirinya akan diwawancarai. Tapi bersamaan dengan itu, Marco muncul bersama beberapa anak buahnya karena ternyata Marco berniat menjual Susan. Susan yang menyadari kalau Marco sedang menjebaknya, ia pun berusaha kabur. Namun pada akhirnya, Susan harus tertangkap oleh kelompok Marco. Kembali ke Lam dan si ibu yang sekarang dibuat gelisah sebab Susan belum pulang padahal waktu sudah jam 2 pagi. Ditambah nomor telepon Susan sekarang sudah tidak bisa dihubungi. Kesokan harinya, si ibu dan Lam mencoba mendatangi polisi untuk melaporkan Susan yang tak kunjung pulang. Akan tetapi di sini polisi mengatakan kalau mereka akan mencari Susan setelah Susan dinyatakan hilang selama 48 jam. Polisi juga memberitahu kalau belakangan ini banyak laporan mengenai anak gadis yang hilang dan oleh sebab itu seharusnya orang tua berhati-hati. Mendengar hal tersebut, si ibu dan Lam langsung merasa panik tidak karuan. Setelah mendatangi kantor polisi, Lam menyuruh si ibu untuk tetap di rumah sementara dirinya akan mencoba mencari Susan. Satu persatu tetangga Lam yang bekerja di pusat kota, Lam datangi untuk bertanya apakah mereka melihat Susan. Setelah seharian mencari, Lam tak sengaja bertemu dengan tetangganya yang merupakan seorang penjahit. Di sini si penjahit memberitahu kalau kemarin ia sempat melihat Susan dijemput oleh seorang pria yang mencurigakan. Kebetulan si penjahit sempat berselfie dengan pelanggannya dan di dalam foto tersebut tampak Marco yang juga ikut berselfie. Setelah melihatnya, Lam akhirnya sadar kalau pria tersebut adalah Marco yaitu orang yang menawari Susan pekerjaan. Kemudian, Lam mendatangi salah satu temannya yang merupakan ketua preman Pasar Minggu. Diketahui ia bernama Saeb dan Saeb pernah mempunyai hutang budi kepada Lam di masa lalu. Kemudian, Lam mengatakan kalau ia datang menemui Saeb untuk bertanya mengenai siapa Marco dan di mana ia bisa bertemu dengan Marco. Setelah melihat foto Marco, Saeb sedikit kaget karena Marco adalah ketua gangster yang sering menculik para gadis. Lalu Saeb langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Marco sekarang. Singkat cerita, setelah beberapa jam menunggu, akhirnya Lam mendapat kabar dari kelompok Saeb kalau Marco sekarang berada di tempat pijat. Di sini, Saeb sempat menawari Lam apakah Lam ingin dikawal oleh anak buahnya. Namun, Lam menolak dan ia berterima kasih kepada Saeb yang sudah membantu dirinya. Setelah itu, Lam langsung mendatangi tempat pijat. Awalnya, Lam tidak diperbolehkan masuk, namun Lam tidak mau mendengar dan segeranya lonong ke dalam. Sebelum bertemu dengan Marco, ternyata di sana ada beberapa anak buah Marco yang tiba-tiba menyerang Lam. Tapi pada akhirnya, Lam berhasil melumpuhkan semua anak buah Marco. Setelah itu, Lam masuk ke ruangan Marco dan tanpa ampun ia menghajar Marco. Di sini, Lam bertanya kepada Marco mengenai di mana keberadaan Susan. Marco yang sudah tidak bisa berkutik, ia pun mengatakan kalau Susan sudah ia jual ke kelompok mafia internasional dan ia tidak tahu keberadaan Susan sekarang. Namun, apabila Lam ingin menemukan Susan, maka Lam bisa temui seorang pria bernama Jabal yang matanya sedikit juling dan Jabal sering nongkrong di pasar pusat kota. Singkat cerita, Lam segera bergegas ke pasar pusat kota untuk mencari seorang pria bernama Jabal. Hingga pada akhirnya, Lam bertemu dengan Jabal dan diketahui Jabal A adalah salah satu tangan kanan bos mafia internasional. Di sini, Jabal langsung berusaha untuk kabur hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sayangnya, dalam pengejaran kali ini, Jabal berhasil melarikan diri setelah Lam tak sengaja tertabrak motor. Kemudian, Lam diamankan oleh seorang detektif polisi lalu membawa Lam menghadap ke ketua polisi. Di sini, si ketua polisi bertanya kenapa Lam mengejar Jabal. Lam menjawab kalau putrinya telah diculik oleh kelompok Jabal. Mendengar hal itu, si ketua polisi meminta Lam untuk berhenti mengejar Jabal karena polisi juga sedang menyelidiki kelompok Jabal. Ditakutkan apabila Lam ikut campur dengan kasus tersebut, Lam malah hanya akan mengacaukan semuanya. Ketika Lam pergi dari sana, si ketua polisi langsung menyuruh si detektif untuk terus mengikuti Lam. Di waktu yang sama, istri Lam ternyata didatangi oleh kelompok Marco yang mana kelompok Marco ingin membalas dendam kepada Lam karena tadi siang Lam sudah menghajar Marco. Di sini, Marco yang hanya bertemu dengan istri Lam, ia pun langsung melampiaskan kekesalannya kepada istri Lam. Tak berselang lama, Lam akhirnya datang hingga terjadilah keributan di antara mereka. Di suatu kesempatan, Lam malah lengah karena terus fokus melihat sang istri hingga Lam akhirnya berhasil dipojokkan oleh kelompok Marco. Kemudian, kelompok Marco memutuskan untuk berhenti setelah tetangga Lam berteriak kalau para polisi sudah datang. Terlihat di sana juga ada seorang wanita berambut biru yang terus melihat ke arah rumah Lam. Siapakah si wanita berambut biru ini kita akan tahu nanti. Kemudian, sang istri meminta Lam untuk berjanji kalau Lam harus menyelamatkan Susan putri mereka. Mendengar hal itu, Lam pun mengiahkannya lalu Lam segera membawa sang istri ke rumah sakit. Adegan berpindah ke Susan yang terlihat sedang dikurung bersama para gadis lainnya. Diketahui mereka akan dikirim ke negara Kamboja untuk dijadikan wanita penghibur. Di malam berikutnya, kita akan diperkenalkan dengan bos mafia internasional bernama Takeshi. Terlihat juga si wanita berambut biru yang ternyata adalah salah satu tangan kanan Takeshi. Di sini, Takeshi dibuat kesal oleh Marco karena Marco telah menjual Susan yang merupakan anak tiri Lam. Takeshi mengatakan kalau Lam adalah mantan pembunuh bayaran yang sangat pengis bahkan di kalangan mafia menjuluki Lam sebagai iblis. Oleh karena itu, Takeshi langsung menyuruh si wanita berambut biru untuk menghabisi Marco sekarang juga. Di sisi lain, Lam terlihat mendatangi seorang bapak-bapak yang dulunya merupakan pembunuh bayaran sama seperti Lam. Di sini, Lam bercerita kepada si bapak mengenai putrinya yang diculik oleh kelompok mafia internasional. Si bapak mengatakan kalau ketua dari kelompok mafia internasional bernama Takeshi. Takeshi mempunyai dua orang tangan kanan yang pertama bernama Jabal dan satunya yaitu si wanita berambut biru. Kemudian, Lam bertanya di mana dirinya bisa menemukan Takeshi. Si bapak menjawab kalau Takeshi mempunyai tempat galeri seni di pusat kota dan kemungkinan Takeshi ada di sana. Singkat waktu, Lam langsung mendatangi galeri seni milik Takeshi. Sebelum masuk ke dalam, Lam meminta seorang tukang ojek yang berada di luar untuk menghubungi temannya yaitu Saeb apabila Lam tak kunjung keluar dalam satu jam. Setelah diberi nomor telepon Saeb serta uang tunai, si tukang ojek pun mengiahkan permintaan Lam. Ketika masuk ke sana, Lam harus berhadapan dengan anak buah Takeshi yang menyamar di antara kumpulan patung seni. Namun dengan kejeliannya, Lam berhasil menghabisi mereka. Setelah itu, Lam kembali harus berhadapan dengan anak buah Takeshi yang menyamar menjadi patung petani. Satu persatu anak buah Takeshi akhirnya berhasil diratakan oleh Lam. Kemudian Lam masuk ke ruangan lain dan kali ini ia harus berhadapan lagi dengan para pendekar yang berjenis kelamin wanita dan mereka cukup tangguh daripada penyerang sebelumnya. Namun dengan kejeliannya, Lam berhasil diratakan oleh Lam. Squad triplek yang dimiliki Lam, akhirnya Lam berhasil menghabisi mereka. Setelah itu, saat Lam akan mencari Takeshi di ruangan lain tiba-tiba. Ketika sudah terpojok, akhirnya Takeshi muncul bersama beberapa anak buahnya termasuk Jabal. Di sini Takeshi mengatakan kalau dirinya tahu akan keburu talan Lam di masa lalu. Namun sekarang Lam sudah tidak bisa mungkin berkutik karena sebentar lagi lama akan segera dihabisi. Kemudian Takeshi memerintahkan Jabal untuk mengurus Lam dan ia meminta Jabal menghabisi Lam di tempat lain. Sebab ia tidak mau kalau galerinya harus dikotori oleh darah Lam. Setelah Takeshi pergi, Jabal sempat menghajar Lam lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Lam keluar. Namun sebelum itu, Jabal mengatakan kalau dirinya baru saja mendatangi rumah sakit tempat istri Lam dirawat. Di sana, Jabal menyamar menjadi seorang dokter lalu tanpa ampun menghabisi istri Lam dengan sangat beruta. Sebagai bukti kalau perkataan Jabal benar, ia pun menunjukkan kalung yang dipakai oleh istri Lam. Mendengar cerita tersebut, sontak Lam menjadi murka namun apadaya Jabal langsung menyetrum Lam. Kemudian saat Jabal dan anak buahnya akan memasukkan Lam ke dalam mobil, tiba-tiba kelompok saib datang. Pada akhirnya, Lam berhasil dibawa oleh kelompok saib dan kelompok saib segera membawanya menuju markas. Kesokan paginya, saat Lam tersadar, ia dibuat kaget karena sekarang ia sudah berada di markas saib. Lalu, Lam bertanya mengenai bagaimana keadaan istrinya sekarang. Saib mengatakan kalau istri Lam telah tewas, namun yang penting sekarang Lam bisa menyelamatkan Susan sebelum Susan dibawa ke luar negeri. Saib juga memberitahu kalau Susan sekarang tengah dibawa oleh kelompok Takeshi menggunakan sebuah kapal bernama Dean Man menuju luar negara. Mendengar hal tersebut, Lam bergegas akan pergi menyelamatkan Susan. Di sini, saib mengatakan kalau ia sangat ingin membantu Lam. Namun, Lam yang merasa saib sudah banyak sekali membantunya, ia pun menolak tawaran bantuan tersebut. Singkat cerita, Lam mendatangi sebuah pelabuhan. Lalu, ia pun pergi dari sana dengan menggunakan sebuah speedboot untuk mengejar kapal yang sedang membawa Susan. Setelah cukup lama mencari, Lam akhirnya menemukan kapal bernama Dean Man yang mana kapal tersebut adalah kapal yang sedang mengangkut Susan bersama para Sandra lainnya. Kemudian, Lam menyelinap ke dalam kapal lalu tanpa ragu menghabisi anak buah Takeshi satu persatu. Setelah itu, Lam pergi ke kabin lain namun ternyata semua anak buah Takeshi sudah berkumpul dan siap menghabisi Lam. Hingga pada akhirnya, Lam pun harus dikroyok oleh anak buah Takeshi. Ketika Lam sudah mulai terpojok, tiba-tiba saib dan para anak buahnya datang untuk membantu Lam. Hingga sekarang pertarungan cukup seimbang. Di suatu kesempatan, saib berhadapan dengan tangan kanan Takeshi yang berambut biru. Terlihat si wanita berambut biru yang begitu tangguh dan dapat dengan mudah memojokkan saib. Tapi untungnya saat saib akan dihabisi, muncullah si detektif yang dulu diminta oleh ketua polisi untuk mengikuti Lam. Pada akhirnya, si wanita berambut biru berhasil dihabisi oleh si detektif. Di sisi lain terlihat Lam yang sedang berhadapan dengan Takeshi, si bos mafia internasional. Setelah cukup lama bertarung, Lam akhirnya bisa membuat Takeshi tidak berdaya. Tapi saat Lam akan meratakan Takeshi, jabal dari belakang tiba-tiba menyerang Lam dan terjadilah perduelan. Tapi dengan tekadnya yang sekuat tisu dibagi dua, Lam akhirnya mampu menghabisi jabal. Di balik itu, saib mencoba masuk ke dalam kapal untuk mencari Susan serta para Sandra yang lainnya. Hingga saib berhasil menemukan mereka dan segera melepaskan mereka. Kemudian saat Lam akan menemui Susan, ternyata Susan sudah dalam keadaan disandra oleh Takeshi. Di sini Lam mencoba meminta Takeshi untuk tenang sampai di suatu kesempatan, Susan menggigit tangan Takeshi lalu inilah yang dilakukan Lam. Ketika Lam mendak menghabisi Takeshi, entah mengapalah memilih untuk membiarkannya. Lalu saat Lam mendekat ke arah Susan tiba-tiba. Di sini Takeshi juga akhirnya koit setelah ditembak oleh si ketua polisi. Ternyata Lam tidak menghabisi Takeshi karena Lam sadar kalau kapal tersebut sudah dikepung oleh para polisi. Kemudian setelah mendapatkan perawatan, Lam pun akhirnya kembali sadar. Singkat cerita, Lam dan Susan sekarang sudah ada di rumah. Terlihat mereka sedang memberi doa kepada si ibu yang sekarang sudah ada di alam lain. Di sini Susan sangat menyesal. Andai saja dulu ia mendengarkan perkataan ibunya, maka semua ini tidak akan terjadi. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Kisah yang mungkin dapat kita ambil dari film ini adalah, menurutlah kepada ibumu selagi ada, karena yang jelas seorang ibu tidak mau kalau anaknya sampai kenapa-napa. Bukan rewel, bukan cerewet, karena seorang ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf suara si Bray lagi sakit. Semoga kalian terus diberi kesehatan. Terima kasih telah menonton!